Halo teman-teman selamat sore saat ini aku ada di stasiun Madion perlintasan stasiun Madion ya perlintasan seperti biasa yang unik di sana itu juga ada rel itu ke arah BBM terminal BBM dan disini ke arah stasiun Madion nah sore ini aku sebenarnya baru turun kereta api berantas nih keretanya masih standby dan bakal hunting KLB uji coba rangkaian baru stainless steel new generation full economy ini yang kabarnya transit ke-21 teman-teman yang akan uji coba dari Madion ke Wali Kukun nah keretanya ada di sebelah kereta api berantas tuh yang pakai lokomotif CCA 03 berantasnya lokomotif CCA 01 Kinclong berasih nah nanti yang berangkat dulu sepertinya ya berantas ya karena kalau KLB harus nunggu kereta reguler atau mendahulukan kereta reguler Mari kita tunggu berantas dulu berangkat kurang lebih tiga menit lagi perlintasan menutup persiapan kereta api berantas dari Blitar tujuan akhir Pasar Senen lewat Semarang berangkat dari stasiun Madion perlintasan sudah menutup mari kita tunggu keretanya berangkat selamat menikmati 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 kereta api berantas sudah diberangkat dari stasiun Madion yang sekarang kelasnya sudah berganti menjadi economy new generation modifikasi dan eksekutifnya masih tetap Ekonomi New Generation modifikasi Sebagian besar bekas dari kereta api Jayabaya Tapi ada juga yang baru Dari Balai Asamanggarai Sudah berangkat dari stasiun Madiun Dan selanjutnya akan segera berangkat nih Yang mungkin 10 menit di belakangnya Kereta api uji coba Ekonomi Stand List New Generation Trendset ke-21 Atau Trendset Full Economy yang ke-6 Nah ini Nah kereta ini tuh diproduksi di PT INK sana ya Sebelahnya tuh ada gedung Jadi buatan sini Ini lagi test run Beberapa kali bakal test run Dan akan segera dirindaskan Ini rumornya ya Untuk Trendset 21 Untuk kereta api Tawang Jaya teman-teman Rute Semarang Poncol Pasar Senen PP Yang dimana Tawang Jaya sekarang Itu rangkaiannya ekonomi 106 tempat duduk Tanpa disubsidi Nah sudah sewarjarnya Kereta api Tawang Jaya diganti rangkaian Seperti kemarin kereta api Progo Yang sebelumnya ekonomi 106 tempat duduk Sekarang sudah ganti ke New Generation Stanley Steel dari PT INK Nah selanjutnya ini kabarnya ya Kereta api Tawang Jaya Dan sebelum ini tuh ada Trendset ke 20 Itu juga full ekonomi Trendset Full ekonomi yang ke Eh sorry 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 Yang 20 itu yang ke-6 Yang ini yang ke-7 teman-teman Ini yang ke-7 Sorry 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 TS20 itu juga full ekonomi Nah yang ke-6 Atau TS20 itu Rencananya untuk kereta api Jaga Tinggir Rute Purwosari Jakarta Pasar Senen PP Nah sekarang Jaga Tinggir kan sudah pakai New Generation Modifikasi Nah kabarnya bakal diganti ke Standlist New Generation Jadi bisa dibilang New Generation Modifikasinya Permulaan Sebelum ganti ke Stanley Steel Dan mungkin nanti New Generation nya Buat KA lain yang membutuhkan Seperti itulah Ya ini mari kita tunggu Kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit lagi Perangkat dari Stasi Madiun Kereta Uji Coba INK TS21 Atau Trendset Full ekonomi yang ke-7 Ya ini pas jam 5 sore 17.00 Perlintasan menutup Akan segera perangkat KLB Uji Coba Trendset 21 Atau Trendset Full ekonomi ke-7 Dari PT INK Madiun Atau dari Madiun Ke Wali Kukun Ngawi Dan ini persiapan perangkat Masinisnya sudah naik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Tapi masih produk lanjutan ya ini Dari generasi sebelumnya Eksekutif New Image Selain eksekutif juga ada Lakseri sih Lupa saya Lakseri generasi kedua Yang formasi kursinya 21 Wah cempreng klaksonnya Tahu itu di depan tadi Nah ini kereta api Gajah yang berangkat Tujuan akhir stasiun Gambir Lewat Yogyakarta Dan akan segera masuk kereta api Malabar Dari Bandung Tujuan Malang ya di jalur 1 Terima kasih telah menonton 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 Oke ini kereta api Malabar Masuk jalur 1 Stasiun Madiun Penumpangnya rame banget Dan banyak yang turun juga Di stasiun Madiun Dan banyak yang naik juga nih Kayaknya pengguna tarif khusus ya Tentu ke Malang Ataupun belitar ke diri dan seterusnya Ini kereta api Malabar Berangkat tujuan akhir Malang Dan selanjutnya ada kereta api Sancaka teman Berangkatnya sih pukul 18.56 Mungkin 18.50 lah masuk Atau 3 menit lagi berarti Nah nih Anonsernya nih kayaknya nih Terima kasih telah menonton Nah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Full dari depan sampai belakang Kokil Malabar ini Dan segera masuk kereta api Sancaka Dari Surabaya Kupeng Tujuan akhir Yogyakarta Nah setelah Seri Tanjung Kemudian Jeddah 1 jam Ke Gajayana Langsung rame lagi teman-teman Sampai nanti malam Banyak kereta api yang berangkat Dari Jawa Timur Pindah ke sisi barat Karena kereta sancakaya yang aku naiki juga akan segera masuk ya kurang lebih 10 menit lagi. Ini sancakaya yang dari Surabaya Gubeng dulu. Dengan rangkaian stainless steel generasi pertama. Dari tadi rangkaiannya stainless steel ya setelah Gajayana. Terima kasih telah menonton! 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 Hari Jumat 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 J sampai sekarang kabarnya sih belakang sanca kain sih mungkin sudah terima kasih sampai sampai jumpa di video selanjutnya aku akhiri sampai di sini aja ya 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 ya